Intro Yang diharapkan dari satu pekerjaan Yang diharapkan dari pekerjaan Yang diharapkan dari suatu pekerjaan Yang diharapkan dalam satu pekerjaan Intro Penghasilan yang tetap suksesan Dan untuk membangunkan kedua orang tua saya Ada jaminan kesehatan Takus bergawa yang jelas Keselamatan kerja yang terjamin Maaf siarasi kesehatan yang juga perlu Yang memiliki gaji tetap Intro Untuk masuk menjadi pegawai industri itu susah banget Dan harus ada orang dalam Ya tertarik sih tapi Harus ada koneksi Kalau nge-plinking ya jadi agak susah Bayar ini, bayar itu Gue udah pesimis sama yang namanya tes Keluarga negeri sipil Tidak, suka ngomong-ngomong Melihat jaminan kehidupannya sih lumayan Tarik Pegawai negeri sipil masih menjadi pilihan bagi banyak masyarakat Selain terdapat jaminan gaji yang menunjang Jaminan hari tua Dan bebas dari pemutusan hubungan kerja Maka menjadi pegawai negeri sipil Masih merupakan impian bagi banyak orang Masih banyak yang belum mengetahui bagaimana proses menjadi pegawai negeri sipil Saat ini lebih transparan, jujur, adil, dan objektif Badan kepegawaian negara bertugas untuk menyaring Dan meningkatkan performa pegawai negeri sipil Agar lebih berkualitas dari segi pelayanan kepada masyarakat Temen-temen karyawannya itu bebas buat kemana aja Kurang disiplin ya? Kurang disiplin Kerja ke negeri sipil sekarang suka naik Pasti gak bagus Bagus kalau lagi ada atasan dong Pastilah semua orang yang ingin perubahan Pengen perubahan Pastinya Pasti Ya pastinya pengen Pengen banget sih sebenarnya Pasti Pengen perubahan Iya Menegapi citraan negatif dan menjawab tuntutan masyarakat Mengenai kinerja dan layanan PNS Badan kepegawaian negara memberikan solusi Melalui beberapa program yang akan menunjang dan meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil BKN menjawab tantangan tersebut Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat berupa solusi nyata dan inovatif dengan 4 program unggulan Untuk sistem seleksi pegawai negeri sipil BKN berupaya membangun sistem berbasis kompetensi secara komputerisasi Sistem tersebut adalah KET Computer Assisted Test KET terdiri atas tes kompetensi dasar Tes kompetensi bidang Dan tes kompetensi kepegawai Dengan hasil adil Objektif Transbaran Dan dapat dipercaya BKN berupaya menangkarakan seleksi termuka jambatan strategis Metode yang digunakan yaitu assessment center Assessment center merupakan unit khusus menangani penilaian kompetensi Pegawai negeri sipil secara transbaran dan objektif Hasil penilaian kompetensi digunakan untuk penempatan diklat, penempatan dalam jabatan, hingga pengembangan pegawai sehingga menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat Selain meningkatkan kualitas SDM dan penggunaan teknologi, maka diperlukan arah bervisi kemajuan di masa depan Maka pengelolaan prestasi kerja PNS berdasarkan sasaran kerja pegawai SKP SKP merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab pegawai SKP berisi komitmen, rencana kerja, dan target yang harus dicapai oleh PNS Dalam rangka memindah sumber daya manusia yang kompeten, maka BKN meluncurkan pelayanan kepegawaian online Menjawab tantangan zaman yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi, maka diterapkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, SAPK SAPK merupakan aplikasi pelayanan kepegawaian yang terkoneksi antara BKN dengan semua instansi pemerintah Sehingga database PNS senantiasa up to date, pelayanan kepada masyarakat harus pula disertai dengan kantor-kantor cabang yang tersebar di wilayah Nusantara Badan kepegawaian negara mempunyai 12 cabang kantor-regional yang tersebar di wilayah Indonesia Di antaranya, kantor-regional 1 Yogyakarta, kantor-regional 2 Surabaya, kantor-regional 3 Bandung, kantor-regional 4 Makassar, kantor-regional 5 Jakarta, kantor-regional 6 Medan, kantor-regional 7 Palembang, kantor-regional 8 Banjarmasin, Kantor-regional 9 Jayapura, kantor-regional 10 Denpasar, kantor-regional 11 Manado, dan kantor-regional 12 Pakandang Selain itu, merespon tuntutan reformasi birokrasi dan menjawab tantangan kebutuhan penyiapan SDM, aparatur instansi pemerintah yang handal, dan berkualitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat BKN berkembang dari waktu-waktu Pusdiklat BKN melaksanakan kebijakan penyelenggaraan diklat bagi jabatan administrasi, tenaga teknis, dan jabatan fungsional di bidang kepegawaian yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah pada era reformasi seperti sekarang ini adalah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin berkualitas Untuk itu, BKN senantiasa meningkatkan kinerja untuk menciptakan BNS yang profesional yang bisa menjawab tantangan tersebut Program-program BKN mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat Indonesia Sehingga di tahun 2008, BKN mendapatkan ISO 9001 Sertifikasi Manajemen Mutu dalam pelayanan bidang pengadaan, kepangkatan, pensiun, dan status kepegawaian Selain mendapatkan ISO, BKN telah memperoleh penghargaan lainnya seperti skor integritas tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2008 Capaian lainnya yaitu efektivitas pengelolaan anggaran BKN Dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dengan opini wajah tanpa pengecualian atau WTP selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2011 Untuk memacu semangat dan kualitas kerja, BKN mengandung kerakan BKN Award Indikator penilaian BKN Award meliputi ketaatan, transparansi, akuntabilitas, penegakan disiplin, efektivitas, integritas, dan keterbukaan informasi Untuk PNS yang berprestasi luar biasa, BKN memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa BKN pun turut memperluas pergaulan internasional dengan terlibat dalam Asian Conference on Civil Service Matters atau ACCSM Dan terlibat dalam program kerjasama internasional bidang kepegawaian lainnya Pembenahan dan kinerja yang meningkat demi pelayanan kepada masyarakat Maka prestasi yang diraih menjadi pemicu semangat untuk terus berkali Bersama Badan Kepegawaian Negara, mari kita wujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan bermakabat Terima kasih telah menonton!